Intro Meningkatkan pelayanan wisatawan, Dinas Pariwisata Provinsi NTT memberikan pelatihan sumber daya manusia kepada manajemen hotel, pelajar, dan travel agent. Sebanyak 125 dari berbagai sekolah pariwisata, mahasiswa, staff travel agent Asita, serta karyawan hotel mengikuti pelatihan SDM pariwisata yang diselenggarakan oleh DPD Asita NTT dan Dinas Pariwisata Provinsi NTT. Para peserta yang mengikuti pelatihan ini bukan saja diikuti oleh para pelajar dan para pekerja dari kota Kupang, melainkan ada juga dari Kabupaten Belu dan Labuan Bajo. Pelatihan ini sebagai salah satu upaya untuk memajukan objek wisata dan melestarikan adat istiadat tempat pariwisata, serta budaya tradisional yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kepala Pariwisata NTT Marius Adujelamu mengatakan terima kasih kepada pihak DPD Asita NTT yang sudah menggagas pelatihan ini, karena pelatihan ini sangat baik dilakukan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk anak-anak maupun pelaku usaha. Ia juga menambahkan bisnis pariwisata ini merupakan bisnis yang menjanjikan karena sudah menjadi industri besar. Terima kasih kepada DPD Asita NTT yang sudah menggagas pelatihan. Tentu sangat baik untuk memberikan pengetahuan, pengalaman, keterampilan kepada anak-anak kita, calon-calon pelaku pariwisata. Yang saya katakan tadi, bisnis pariwisata ini bisnis yang menjanjikan dan dia sudah menjadi industri besar yang sangat baik untuk dikembang. Dan tentu satu khusus untuk Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur salah satu tujuan wisata yang termasuk. Terlalu banyak khusus yang datang ke Nusa Tenggara Timur. Sementara itu Ketua DPD Asita NTT mengatakan tujuan diadakan pelatihan SDM untuk para pelajar, karyawan hotel, serta staff travel agent bertujuan untuk bisa membuat paket-paket wisata yang ada di NTT, cara menjual, dan bagaimana cara melayani para wisatawan dengan baik. Yang kita bisniskan ini adalah produk kita, adalah paket wisata tentunya untuk destinasi yang ada di NTT. Nah paket wisata itu harus bisa kita buat, bukan cuma kita tahu saja. Nah sekaranglah kita pelatihan untuk pembuatan paket wisata itu. Nah setelah ada gambaran mengenai produk dari paket wisata itu, sebentar dalam sesi kedua kita masuk ke dalam bagaimana sih melayaninya, penjualannya, melayani customernya dalam kaitan dengan produk wisata yang kita jual ini. Diharapkan dengan adanya pelatihan SDM pariwisata ini, para karyawan hotel maupun pelaku usaha dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dalam bidang pariwisata. Dari Kupang, Oktobala memberitakan.